Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, 20 Mei 2019 dihalaman kantor Bupati Pangkep. Upacara tersebut dipimpin oleh Dandi 1421 Pangkep, Letkol Infranti Adi Sabaruddin juga turut hadir dalam upacara itu. Kapolres Pangkep, AKB Petulus Sinaga, Sekda Pangkep, Jumriyati, dan para tamu hadirin. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 8 pagi dan diikuti seluruh ASN, Satpol PP, TNI, dan Polri. Dalam sambutannya, Dandi 1421 Pangkep menyampaikan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, 20 Mei 2019. Dari Hari Kebangkitan Nasional itu wajib kita peringati karena kita mengingat perjuangan pada saat kemerdekaan. Kemerdekaan, yang tadi disampaikan di dalam amanat, persatuan Indonesia sangat penting. Sekarang ini perlu dipertahankan, apalagi sekarang masa-masa pelukas yang kemarin terbelah tadi saya. Pada saat dilacakan amanat, ya mudah-mudahan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dapat mempersatukan kembali yang kemarin setelah berapa bulan kita agak terpecah. Ya itunya dengan momen Kebangkitan Nasional, momen yang sangat baik untuk mempersatukan bangsa khususnya di wilayah. Ada pun wawancara dan di 1421 Pangkep menyampaikan Hari Kebangkitan Nasional wajib diperingati untuk mengingat perjuangan pada saat merebut kemerdekaan. Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini dapat mempersatukan kembali setelah beberapa bulan kita terpecah. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kru Pangkep TV, mengabarkan.